Pemisah puluhan pendukung beserta kuasa hukum Bahar Bin Smith mendatangi pengadilan tata usaha negara Bandung di Jandipo Nogoro, Kota Bandung. Kedatangan tersebut untuk memenuhi panggilan PT UN terkait dengan gugatan pencabutan asimilasi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Pokor. Tim kuasa hukum Bahar Bin Smith mendatangi pengadilan tata usaha negara Bandung di Jandipo Nogoro, Kota Bandung. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan PT UN terkait gugatan pencabutan asimilasi Bahar yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Pokor. Kuasa hukum Bahar menilai jika Bahar Bin Smith tidak melanggar peraturan PSBB saat melakukan ceramah. Di samping itu ceramah yang dilakukan oleh Bahar Bin Smith tidak ada unsur provokatif yang mengarah ke unsur manapun. Selain itu pemindahan Bahar Bin Smith dari Lapas, Gunung Sindur ke Nusa Kambangan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Bogor tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyimpangan dalam SK-nya itu disebutkan bahwa Habib melanggar PSBB pertama itu dan tidak patuh terhadap asimilasi yang sudah diberikan. Yang kedua, Habib juga dinyatakan bahwa beliau memprovokasi masa untuk berbuat hal-hal lain. Padahal kalau kita lihat dari proses itu, Habib tidak pernah memprovokasi. Artinya tidak mengundang juga dia datang, masa datang sendiri, kemudian apa yang diuraikan Habib, hal-hal yang wajar. Kritik terhadap pemerintah, tentang log, tentang PSBB, tentang rakyat yang kemudian COVID-19 mengalami kondisi seperti ini, kesulitan, sembako. Dan beliau menuritik tidak menyebut pejabat. Beliau hanya menyebut secara umum pejabat siapa. Semua merasa dikritik, kan? Hal ini juga Habibur Rahman kemarin juga menyampaikan di Komisi 3. Kita jangan mau, artinya jangan alergi, dikritik. Ini masukan. Dan saya pikir pelanggaran-pelanggaran itu ya, apalagi luar biasa. Setelah dipindah ke Gunung Sindur, beliau malamnya setelah saya ketemu dengan beliau, malamnya lagi beliau dipindah ke Nusa Kambangan. Apa ini? Beliau ancamannya 5, cuma 3 tahun. Beliau bukan teroris. Beliau juga bukan gembang narkoba. Beliau bukan koruptor. Kenapa harus dipindah ke Nusa Kambangan? Dengan gugatan tersebut, pihaknya berharap Bahar Bin Smith bisa bebas sesuai asimilasi yang diberikan sebelumnya. Tim Kuasa Hukum pun keberatan dengan pemindahan Bahar ke LP Nusa Kambangan.